Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Juro Ndi Channel Kali ini saya akan perbaiki AC Merk sub ya Error kode FO Bila mana AC teman teman di rumah Kode error FO Gampang ya Nah teman teman Kalau ada mengalami hal seperti ini AC teman teman di rumah Ini hanya preonnya berkurang ya Atau ada kebocoran ya Nah ini tadi saya sudah riset ya Nah saya sudah nyalakan Ini ada pengeblokan es atau bunga es ya Di pipa seperempatnya Ini paling lama Ini 10 menit atau 15 menit Di error FO lagi AC Ya ini ada pembekuan Jadi si sensor pipanya ini Mendeteksi bahwa ada blok es Dia akan error FO ya Oke Saya akan pump them dulu ya teman teman Karena ini masih ada sedikit preon Jadi saya pump them dulu Masukin dulu ke dalam kompesor ya Nah pertama-tama kita Kunci dulu Yang di nepel Seperempatnya ya Kalau Tunggu beberapa detik Atau beberapa menit Baru kita tutup yang pipa 38 nya Nah Seperti ini Seperti kita Mau ngebongkar AC juga begini Biar preonnya tidak Kebuang Kita paham dulu Seperti ini ya Tunggu sampai Pembekuan diatasnya hilang Baru Dimatikan AC nya Ini posisi lagi hidup ya Tapi kalau posisi tidak lagi hidup Ditutup begini Preonnya Kebuang Ya Jadi Kita harus memaham teman teman ya Ya seperti ini Kita tutup yang Pipa 38 nya Karan 38 nya nih Ya Nanti Saya matikan Nah ini udah Oke Nah Sudah dimatikan Tadi Sama asisten saya Sekarang Kita tinggal membukanya Preon pun tidak Akan keluar Yang sisanya ya Kalau kita Paham dem Kita akan mengecek Epopulator nya Ya Karena ini Kode error nya FO Itu rata-rata Kalau kode error FO itu Preon nya ya Sudah mau habis ya Atau paling tekanan Preon nya Ada 30 sampai 40 PSI Dia akan ada Pengeblokan Nah Sekarang saya akan Membukar Double napple nya dulu ya Terlebih dahulu Kita Bongkar Double napple nya dulu Ya Kebetulan enak nih Pemasangan Cuman Colok belakang aja ya Jadi Tidak ditanam Di tembok Jadi kita mudah Untuk membukanya Teman-teman Di belakangnya Nah Kita buka Double napple dulu ya Sebelum kita Menurunkan indoor Akan mengecek Kebocoran nya Ya Jadi Kesimpulannya Kalau AC Sub Cina Di rumah Kan ini Subnya Sub Cina ya Bukan Thailand Punya Jadi Ada Kode error nya FO Itu Permasalahan Di Preon ya Jangan Sekali-kali Ada teknisi Error FO Cuman ditambah Preon Doang ya Disi Preon Itu Sia-sia ya Buang-buang Preon Dan Buang-buang Duit juga Kita harus Perbaiki Kebocoran nya Kalau kita Tidak Diperbaiki Kebocoran nya Cuman Diisi Preon Paling Seminggu Atau Dua minggu Error lagi ya Karena Preon nya Habis lagi Makanya Saya ini Saya turunin Saya cari Kebocoran nya Saya Kadang-kadang Kalau disuruh FO Dibilangin Isi Preon Doang Suruh Isi Preon Doang Saya Nggak Mau Karena Saya Sarankan Diisi Preon Juga Percuma Berapa Hari Atau Berapa Minggu Error lagi Kan Nggak Enak Lebih Baik Saya Sampaikan Ke Konsumen Bila Mana Ada Kebocoran Harus Di Las Dulu Evaporator Atau Kebocoran Ya Jadi Sayang Kita Isi Preon Nanti Tidak Dingin Lagi Jadi Bisa Berkali Kali Untuk Membayar Isi Preon Kepada Tenisi Kalau Saya Usulkan Saya Jarang Usulkan Untuk Nambah Preon Jadi Kalau Mau Diperbaiki Dulu Kebocorannya Baru Saya Isi Preon Kan Hasilnya Bisa Memuaskan Daripada Bulak Balik Isi Preon Lagi Isi Preon Lagi Kan Sayang Tuh Preon Buang Buang Preon Buang Buang Duit Nah Nanti Saya Akan Mengecek Ya Teman Teman Nah Disini Kan Ketahuan Tentu Tentu Ada Bocor Banyak Olinya Disini Minyak Di Tangan Beda Ini Asensi Belum Lama Ini Kayaknya Baru Ya Teman Oke Saya Akan Dove Dulu Karena Saya Simple Sederhana Saya Tekan Pake Tekanan Treon Ada Saya Sudah Siapkan Ember Air Untuk Mengecek Kebocorannya Teman Teman Nah Ini Karena Saya Di Tempatnya Konsumen Nah Ini Sudah Saya Tekan Kita Perhatikan Teman Teman Kebocorannya Dimana Nah Itu Kan Kelihatan Teman Teman Di Rumah Kebocorannya Nah Ini Hasilnya Baru Kebetulan Bocornya Satu Tapi Gede Ini Kalau Bocornya Semua Saya Ganti Uben Biasanya Karena Ini Bocornya Satu Ini Hasilnya Juga Belum Lama Jadi Saya Akan Tambel Kebocoran Kalau Kita Cuman Isi Preon Bocor Segede Gini Ini Gede Ini Bisa Seminggu Pasti Complain Lagi Habis Disi Preon Enggak Dingin Lagi Penyebabnya Begitu Kalau AC Bocor Kita Isi Preon Paling Seminggu Dua Minggu Enggak Dingin Ini Teman Teman Saya Last Terlalu Karena Satu Band Yang Bocor Yang Lainnya Tidak Jadi Saya Tambah Nanti Setelah Kita Last Kebocorannya Saya Rendem Lagi Apakah Ada Bocor Lagi Atau Tidak Tidak Saya Yakin Yang Bocornya Cuma Satu Cuma Lumayan Gede Tadi Kalau Saya Isi Tidak Jelas Seperti Begini Paling Seminggu Sudah Abis ya teman-teman error lagi nanti komplain lagi ya kan gak enak kita mending terus terang saya itu bocor saya gak mau ngisi preon takutnya dapat berapa hari atau berapa minggu komplain lagi nah ini setelah saya tumble ya pebocorannya nah gak ada ya teman-teman nih kita perhatikan ya karena pebocorannya cuma satu ini nah disini ya sudah tidak ada nanti saya akan pasang ya teman-teman apalagi baliknya ini ini hasilnya belum lama oke saya pasang saya udah merapihkan lagi pebocorannya saya akan memasangnya lagi nanti hasilnya bagaimana teman-teman setelah saya last dan isi preon kode-kode FO nya itu akan hilang ya oke saya akan memasangnya dulu nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman setelah kita pasang isi preon pasti tidak akan error FO lagi oke ya teman-teman ini udah saya kencengin udah saya rapihin ya nanti saya buka dulu nih preonnya ya nah buka dulu ini tekan ya biar apa biar gak dangin palsunya kita tekan di pentilnya ya gak usah dipakum dulu kita tekan aja dorong pakai preon nah seperti ini ya teman-teman nah lalu kita buka oke ya ya setelah kita buka nanti kita nyalakan kita isi preon nah nah ini di cek ya harus dibuang di sini sebelum kita buka yang kecil ya tekan pentil ya nanti saya akan mengisinya ya kita semua rapihkan dop-dop nya kenceng-kencengin tetap ada remes bocor dikit-dikit biasanya di dop-nya ini kita harus mengencengkan ya nah kita sudah menyalakan ya teman-teman ini posisi AC sudah dinyalakan nah udah saya isi tekanan seratus seratus empat puluh saya isi ya biasa seratus dua puluh juga boleh seratus sepat puluh enggak apa-apa karena ampere masih bagus ya nah kita tutup ya teman-teman kita nanti ke dalam hasilnya gimana ya nah oke teman-teman ini sudah tidak EPO lagi ya udah 16 nih 16 dah jat saya setting di remote-nya ya ini kode error EPO ini permasalahannya preonnya habis ya atau ada kebocoran karena preon itu tidak akan habis ya lama kalau tidak ada kebocoran preon itu tidak akan habis ya karena kalau ada kebocoran pasti habis ya preon kalau tidak ada kebocoran tidak akan habis-habis ya gitu teman-teman oke terima kasih semoga kita semua diberikan kesehatan panjang urut diberopakan rezeki biar kita semua diberikan kesuksesan kelancaran dalam usahanya ya nah ini sudah beres ya teman-teman ya jadi terima kasih semoga berumfas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati